Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Pernahkah Rasulullah s.a.w. memukul istrinya? Kita lihat Aisyah berkata Bahwa Rasulullah s.a.w. tidak pernah memukul apapun dengan tangannya Tidak memukul wanita dan pembantu Hadis riwayat muslim Memang ada keterangan dalam Tafsir Al-Qurtubi Pukulan seorang suami kepada istri Pukulan yang tidak menyakiti Digambarkan disitu Dengan apa pukulan yang tidak menyakiti itu? Ashiwak wa shibuhu Yagribwa bih Memukulnya dengan menggunakan siwak atau seukurannya Artinya pukulan yang tidak menyakiti hanya sebatas sebagai edukasi Maka dari hadis Aisyah tadi Di dalam kitab majmuk disitu disebutkan Hadis ini adalah dalil Bahwa lebih utama tidak memukul istri Maka kalau saya begini Saya setuju dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga Jadi kalau ada seorang suami melakukan kekerasan Bahkan menghajar istrinya sampai bapak belur Istri kemudian mendapatkan pendampingan dari Komnas Perempuan Untuk mendapatkan hak-haknya Saya setuju Karena kadang-kadang suami itu berlebih-lebih dan terlalu jauh Melegitimasi diri sebagai pemimpin rumah tangga sebagai imam Padahal kadang-kadang belum bisa menjadi imam yang baik Belum bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab Mukul istrinya Aku imam Gak bisa dong bro Istri kita juga Begitu banyak membantu Dalam rumah tangga Ekonomi Bantu mengasuh anak Menyelesaikan pekerjaan rumah Melayani suami dan lain sebagainya Maka kita tidak boleh sewenang-wenang Kepada istri Nah terkait dengan ceramah Ustazah Oki Saya yakin Ustazah Oki juga istri kok Saya yakin beliau tidak sepakat dengan kekerasan dalam rumah tangga Mungkin Dugaan saya Pemilihan contoh dan pemilihan diksi kalimat yang kurang pas Salih mengingatkan Ingat Istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya Dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita Terima kasih telah menonton!